Artinya, seseorang yang lalai dalam memenuhi bisa berakibat mereka kalah dan bersidangan. Kami rakyat, kami ingin menang. Kami penuhi semuanya. Mohon yang mulia berada dalam sebuah garis yang bernama penegakan keadilan. Tegakkan kekuatan kehakiman. Sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Ingat semua jabatan Anda. Karena kan kami tidak akan pernah mengikuti sesuatu yang sesat atau miscarriage of justice. Mungkin ini keinginannya adalah kita mengikuti lalu dilakukan mediasi. Catat baik-baik, kami tetap menginginkan mediasi karena mediasi adalah menentukan sah tidaknya sebuah pengadilan itu sendiri. Jadi kami tidak bodoh. Yang jadi masalah, mereka menginginkan kita mengikuti mediasi padahal mediasi dengan orang-orang yang tidak punya legal standing. Lalu apa artinya sebuah peradilan tanpa menegakkan hukum acara? Betul? Betul. Saudara-saudaraku sekalian, perlu Anda ketahui bahwa kami mempunyai pengalaman yang sangat traumatis. Ini bukan pertama kali kita menggugat. Ada dua, makanya saya sebutkan dalam persidangan tadi sebagai dasar. Yaitu PDT.G nomor 265 dan 266. Menggugat PMH Jokowi dan menggugat PMH DPR. Kedua-duanya tidak ada yang secara sadar meyakinkan datang di pengadilan untuk mempertahankan kebenaran mereka. Tidak ada. Dan seperti kita ketahui, sudah tahu ujungnya akan jadi apa. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman, ditambah sudah ada orang-orang yang menderita akibat daripada peristiwa hukum tersebut. Satu di antaranya adalah Bambang Tri yang hari ini telah dipolisi inkrah 4 tahun penjara. Sudah jelas-jelas melaksanakan dakwaan yang tidak pada tempatnya. Itu dakwaan palsu dari Jaksa. Lalu kok bagaimana orang yang harusnya menjadi role model, pemimpin tertinggi, memberi contoh. Yang mulia, yang mulia, kalau dengarkan dahulu ya. Pengunjung yang terhormat, yang mencintai keadilan, dengarkan dahulu ya. Melihat eskalasi yang terjadi dalam persidangan, kami melihat yang mulia pasang badan untuk tidak menegakkan peradilan. Kami ingin mediasi dengan orang yang sah, yang memiliki legal standing. Tapi yang mulia memaksakan kami untuk segera bermediasi. Kami melihat ini sebagai tanda-tanda bahwa peradilan ini sudah dicampur tangani oleh kekuasaan. Yang mulia, sangat mudah ya, sangat mudah. Mengapa ada aturan hukum acara? Artinya, seseorang yang lalai dalam memenuhi, bisa berakibat mereka kalah dalam persidangan. Kami rakyat, kami ingin menang. Kami penuhi semuanya. Mohon yang mulia berada dalam sebuah garis yang bernama penegakan keadilan. Sejauhkan kekuasaan kekuasaan kehakiman. Sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Dasar 1945. Ingat sumuah jabatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, Anda tanpa diliput oleh media konvensional, yaitu TV-TV yang berkuasa dan sudah dikuasai oleh pemerintah, Anda menjadi saksi. Bahwa ternyata untuk menegakkan negara demokrasi, negara dengan rakyat sebagai yang berdaulat, negara hukum tidaklah mudah. Pada faktanya, kita sudah diperlihatkan bahwa ini adalah mahstad atau negara kekuasaan. Kami sebenarnya memberikan kekuasaan kepada hakim, lewat kekuasaan kehakiman, agar berdiri tegak lurus untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan. Saratnya hanya satu, berani untuk menegakkan keadilan. Kita sudah melihat dan terus terang, sebenarnya ada rasa ibah di hati kita ya, bahwa ini terlalu berat nampaknya untuk hakim. Oleh karena itu, beberapa rekan dari kami nanti akan melakukan tindakan selanjutnya, kita akan minta mungkin penggantian hakim, dikarenakan kami tidak akan pernah mengikuti sesuatu yang sesat atau miscarriage of justice. Mungkin ini keinginannya adalah kita mengikuti lalu dilakukan mediasi. Catat baik-baik, kami tetap menginginkan mediasi, karena mediasi adalah menentukan sah tidaknya sebuah pengadilan itu sendiri. Jadi kami tidak bodoh. Yang jadi masalah, mereka menginginkan kita mengikuti mediasi, padahal mediasi dengan orang-orang yang tidak punya legal standing. Lalu apa artinya sebuah peradilan tanpa menegakkan hukum acara, betul? Betul! Saudara-saudaraku sekalian, perlu Anda ketahui, bahwa kami mempunyai pengalaman yang sangat traumatis. Ini bukan pertama kali kita menggugat. Ada dua, makanya saya sebutkan dalam persidangan tadi sebagai dasar, yaitu PDT.G nomor 265 dan 266. Menggugat PMH Jokowi dan menggugat PMH DPR. Kedua-duanya tidak ada yang secara sadam meyakinkan datang di pengadilan untuk mempertahankan kebenaran mereka. Tidak ada. Dan seperti kita ketahui, sudah tahu ujungnya akan jadi apa. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman, ditambah sudah ada orang-orang yang menderita akibat daripada peristiwa hukum tersebut. Satu di antaranya adalah Bambang Tri, yang hari ini telah dipolis inkrah 4 tahun penjara, sudah jelas-jelas melaksanakan dakwaan yang tidak pada tempatnya, itu dakwaan palsu dari Jaksa. Lalu, kok bagaimana orang yang harusnya menjadi role model, pemimpin tertinggi, memberi contoh, tidak memberikan contoh. Kami mengajak Anda semua, mari kita mulai dari pengadilan Jakarta Pusat untuk menegakkan keadilan dengan cara yang benar. Begitu ya, saya kira itu saja. Harap Anda terus pantau dan awasi, ini adalah pengadilan rakyat. Pengadilan yang berkeadilan. Saya kira demikian. Silakan Bapak.